Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Mugini Channel Selamat pagi, selamat beraktifitas Dan salam subuh untuk sahabat-sahabat Semuanya Oke pagi ini kita akan Sharing satu informasi penting Yang teman-teman Di luar sana harus pahami Kalau untuk sahabat-sahabat yang Mempunyai wawasan luas pastinya Sahabat sudah bisa menebak Apa yang disampaikan oleh orang-orang ini Di media sosial Nah untuk di pagi ini Yaitu saya akan Berbagi informasi yang Sahabat harus paham Agar nantinya sahabat tidak Mudah terkena tipu oleh Oknum-oknum yang tidak jelas Seperti biasa passwordnya Kita ngopi dulu Ngopi Oke kita masuk ke Sharingnya Memang di saat ini di era Media sosial apatah lagi sekarang Yang sangat viral dan Bahkan teman-teman PMI itu Mengaksesnya setiap hari Yaitu Medsos Tok Tok Nah di Tok Tok ini Tadi pagi saya menemukan Bahwasannya Ada satu akun yang disitu Menggunakan Nama Staff KBRI Nah disitu Uniknya lagi Mereka ini Mendapatkan Isi konten Ataupun isi Kandungan di dalam Akun tersebut Itu hasil nyomot Sana Nyomot sini Nyomot sana Ya pastinya Kalau sahabat Tidak paham Ya pastinya akan merasa Oh ini memang Benar gitu kan Tapi disitu Kalau sahabat Sudah paham Dan Apa itu Aktif di Medsos Pastinya Sahabat akan tahu Karena Yang dimuat itu Konten-konten Orang lain Nah ini saya sepilkan Ini adalah Ada satu Tik Tok Yang disitu Mengatasnamakan Bapak Anton Menggunakan Profil beliau Kemudian Di dalam ini Mencomot 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 Memang videonya banyak Tapi Ada satu Yang bocor Yaitu Mereka ini Merekam Satu video Kalau gak salah Ini Di rumah kongsi Atau di tengah kebun Nah ini masih bocor Jadi Untuk Orang yang Memegang akun Ini Setelah menonton Video saya Pinter lagi Karena apa Gak mungkin Pak Anton Kok malam-malam Buat konten Di kongsi Atau di tengah kebun Ya apa Nah disitu Pastinya Selalu Menyertakan Nomor HP Yaitu Nomor HP Di bio 017 94 21 7 6 7 Untuk Sahabat-sahabat Yang sudah Melek Dunia teknologi Bisa Bersilatur Rohmi Ke WA-nya Dan dikerjain Ya gak apa-apa Kita kerjain si penipu Band mereka ini jengkel Tapi pastinya Sahabat Jangan takut Karena Saya juga pernah Menilpun Ya mengatas Namakan Bapak Anton Saya video call Tapi mukanya ditutup Kemudian Disitu Orangnya ini Kalau gak salah Di tengah kebun Karena Di waktu itu Ada background Kicauan burung Nah gitu Tapi di waktu itu Bukan mengatas Namakan Bapak Anton Melainkan Bapak Abdur Rahman Siapa Yang mengaku Staff KBRI Kuala Lumpur Nah ini endingnya Karena di beberapa Postingan Itu memang Memposting Berkaitan Pembuatan Permit Nah seperti ini Permit-permit Sudah siap Paspor-paspor Sudah siap Tapi itu adalah Hoak Oke Jangan mudah percaya Re Kasian Untuk teman-teman Nah untuk Sahabat-sahabat yang ada TikTok Bisa juga bersilaturahmi Dan tinggalkan komen Yaitu Akun penipuan Pastinya untuk teman-teman Yang gak update Nanti bisa membaca Komenan sampean Dan disitu juga Bisa mengingatkan Netizen-netizen kita Untuk Akunnya TikTok Nah ini Oke Itu dulu Untuk sharing pagi ini Semoga bermanfaat Dan setelah ini Jangan ada lagi Teman-teman kita Yang kena tipu Dengan atas nama Berurusan dengan orang Staff KBRI Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat beraktivitas Salam TKI Sukses Bye Sub indo by broth3rmax